Kita beralih ke informasi selanjutnya, sodara. Minyak goreng langka di pasar Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hampir semua kiosk di pasar kehabisan stok minyak goreng kemasan. Sudah langkanya harga pun melonjak tajam. Untuk minyak goreng curah yang dijual per kilogram harganya Rp26.000. Angka ini melonjak tajam sejak pemerintah mencabut subsidi harga minyak goreng dari harga sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Manado, Rionur di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Rion, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Rikan Nila. Jadi, minyak goreng ternyata di pasaran cukup langka. Kiosk itu kehabisan stok minyak goreng itu terjadi di pasar Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu pasar yang terbesar di Kabupaten Minahasa. Di mana dari penusaran kami di lapangan, memang di beberapa kiosk, kebanyakan sudah kehabisan stok minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan. Untuk harga minyak goreng kemasan sendiri, per liternya sudah mencapai Rp26.000. Untuk kemasan 2 liter, bahkan sampai Rp54.000. ada yang tersedia juga minyak goreng curah, atau minyak goreng non-kemasan. Di sini harganya pun ternyata hampir sama saja dengan minyak goreng kemasan, di mana kalau minyak goreng kemasan itu dijual per kilogram, di mana per kilonya itu dijual Rp26.000. Hampir sama dengan minyak goreng kemasan hanya saja, kalau minyak goreng kemasan itu diukur dalam ukuran liter, sementara kalau minyak goreng curah itu diukur dengan kilogram, harganya sama saja. Penjual menjual dengan harga itu karena mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan harga yang tinggi di tingkat distributor, sehingga mereka juga menjual dengan harga yang demikian, tinggi juga. Jadi setelah memang pengakuan dari pedagang bahwa minyak goreng mereka sudah kehabisan stok, kemungkinan akan masuk nanti Senin, pekan depan. Mudah-mudahan, tapi mereka juga tidak menjamin bahwa harganya akan turun, karena memang kondisinya sudah demikian, harga minyak goreng juga sudah tinggi, karena subsidi juga sudah dicabut. Tapi minimal minyak goreng kembali tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian Rekan Nila. Baik, Rionur Wartawan Tribun Manado, Saudara melaporkan terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Minahasal, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!